Kapol Resukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibo, belum bisa memastikan adanya dugaan penemuan uang palsu dari ungkap kasus dukun pengganda uang di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya beredar tiga potongan video pengamanan barang bukti dari terduga penggandaan uang, Hidayatullah, Kamis. Hidayatullah merupakan tersangka penggandaan uang di Kampung Legok Nyenang, RT 05 RW 09, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dari tiga video yang diterima tribunjabar.id, terlihat. Beberapa tumbukan kardus yang dikemas secara rapi menggukanan plastik hitam di balut lakban. Terlihat petugas kepolisian membawa barang bukti diduga uang palsu sebagaimana disebut-sebut warga. Petugas polisi pun menunjukkan beberapa uang dalam kantong plastik pecahan 50 ribuan rupiah yang diduga palsu. Bahkan terlihat satu kotak berwarna biru mirip pecahan 50 ribu rupiah yang telah dibuka dari kemasan kotak kardusnya. Ketua RT 05 RW 09, Desa Pasir Halang, Dadang, mengatakan, terkait dengan uang palsu tersebut, pihaknya tidak bisa memastikannya secara jelas. Banyaknya dikatakan palsu itu warga yang sempat melihat mengamankan barang bukti berupa uang kertas 50 ribuan rupiah, bahkan ramai dugaan uang palsu itu dari warga yang ramai di dalam video saat pengamanan barang bukti. Kapol Sek Sukaraja, Kompol Deddy Suryadi, membantah adanya temuan uang palsu tersebut. Pelaku penggandaan uang Hidayatullah ditangkap pada Senin, 3 Juli 2023, pagi. Hidayatullah diamankan setelah korbannya melaporkan ke Pol Sek Sukaraja, Resor Sukabumi Kota. Deddy Suryadi mengatakan, dukun pengganda uang tersebut mulai terkuak bermula saat korban bernama Asep Burhanuddin, 72, asal warga Ciparai, Kabupaten Bandung, membuat laporan dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang pada Minggu, 2 Juli 2023. Selain meringkus pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni berbagai jenis minyak wangi, dupa, dan beberapa kardus yang berisikan sampah berupa kertas kosong yang dibungkus lakban hitam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!